Halo para petualang raja kalian disini Jadi di video kali ini gue bakalan bikin video tentang Raid Boss ya Jadi di video kali ini Gue bakalan ngejelasin tentang Ciri-ciri apa aja yang bakalan terjadi dengan Block Fruit kalian ketika Raid Boss Di server kalian itu muncul Jadi ketika Raid Boss muncul Itu kadang-kadang ada beberapa Keanehan di world kalian gitu Jadi disini gue bakalan jelasin dan Raid Boss ini ada banyak ya Gue bakalan jelasin dari Si pertama sampe si ketiga Ini bakalan jadi satu part Jadi videonya mungkin akan panjang Jadi sediakan kopi dan Jangan lupa makan buah buda kalian Oke Oke yang pertama Di baru di ini ya versi Di versi ada yang namanya NPC yang namanya Grey Bird ya kan Ini adalah pelesetan dari White Bird ya Itu Shirohige Dia ini punya ini guys Apa sih namanya HP ya kan Itu seribu ya Seribu Iya seribu ini Dan attack per hitnya itu 650 Nah lokasinya ini ada di Marineford Kalian tau lah ya Marineford di versi itu dimana Nah jadi cara nge-summon NPCnya ini Kalian harus diem di Marineford Ingat di Marineford gak boleh kemana-mana ya kan Di Marineford AFK itu selama 6-4 jam Ya kan gak boleh pergi kemana-mana kalian Nah nanti ketika udah lewat 4-6 jam bakalan ada notifikasi di blog Menurut kalian yang mengatakan gempah keras terjadi di seberang lautan Nah tandanya itu rate boost Grey Bird itu udah nongol Nah untuk di versi cuma ada Grey Bird ya setau gua Dan Grey Bird ini Ini guys apa sih nih Ngedrop itu Oke gue gak tau dia ngedrop apa Tapi kalau kalian punya Bicento ketika kalian lawan Grey Bird Salah satu Apa ya Ketika salah satu syarat Nge-bicentoin video itu lawan Harus lawan Grey Bird ya setau gua Oke Di Grey Bird udah di versi Lanjut ke second C Ini sumpah Red Boss paling banyak kayaknya ada di second C dah Oke dari Red Boss yang sering banget kita temui Yaitu Sibis Sibis sendiri bisa kalian temuin ketika kalian lagi jalan-jalan di lautan guys Kayak contohnya kalian lagi ini ya kan Lagi jalan antar pulau ke pulau Tiba-tiba nanti Sibis ini mau nongol aja gitu Kayak gak ada undangan gitu Giriran dicari kagak nemu Giriran gak dicari malah nemu Kan sempak Nah untuk Sibis sendiri dia bakalan ngedrop duit ya kan Itu sampai 60 ribu sampai 180 ribu Dan fragment itu sebanyak 250 fragment Ya kan Nah Sibis ini juga bakalan ngedrop Ini guys apa sih namanya Item yang namanya top hat dan choppa Nah Sibis juga bisa ngedrop Feast of Darkness Tapi change nya itu cuma kecil Kalau gak salah 2,5 atau 5% Gua kurang tau ya Nah Nah karena Sibis ini spawnnya di laut Jadi gua saranin kalau kalian mau ngelawan itu Pake buah yang bisa melayang di air laut Ataupun pake ras Ini guys apa sih namanya Manusia ikan Nah untuk Sibis udah gua kasih tau By the way kalau Sibis nongol gak ada Notifikasi apa-apa ya Cuman kayak ada rawungan doang Lanjut ke ini guys Ke apa sih namanya Red Boss Yaitu Order ya kan Yang ada di laboratorium Nah Yah biasa disebut Traff harga law si Law rate ya Law rate disini Cara belinya juga udah pada tau lah ya Gak mungkin gak pada tau Cuman beli chipnya doang Seharga 1000 fragment Nah law ini itu Levelnya itu Kalau gak salah 1250 Ketika law ngespawn Itu gak ada tanda apa-apaan Tapi Laboratorium ini Itu bakalan ditutup Jadi kalian gak bisa masuk Tapi Kalian bisa masuk Kalian bisa pake Flash tab kayak gini guys Misalkan ini pintu ya Nah kalian bisa kesini aja tuh Tapi Walaupun kalian masuk Kalian gak bakalan dapet Inian guys Apa sih Drop Drop Dari NPC Ini guys Apa sih namanya Order ini Jadi kalian gak bisa Ngelawan order ini Kalau ditutup Udah ya tutup aja gitu Kalau Kalian Mau ke laboratorium Ya ke laboratorium aja Gak usah ngikutin Orang gila yang lagi pada Ngelow rate Percuma Gak dapet apa-apaan gitu Ngebahas low rate Udah Pai video pas dia spawn Dia ini gak ngasih notifikasi Apa-apaan Oke Oh iya low rate sendiri Itu Apa ya Ngejatuhin Topi Zebra cap Itu Se Apa ya Sebesar 100% Dan ngejatuhin Koko Itu sebesar Berapa persen ya 5% Kalau gak salah Dan 5% juga itu Core Brian Ini buat bikin Cyborg ya Buat rasa cyborg Nah Lanjut ke Ini guys Apa sih namanya Red boss yang ketiga ya Keempat coy Keempat salah Baik Kalau soal Low rate ini Kalau ada yang salah Bisa tulis di kolom komentar Nah Lanjut ke Ini Dark bird Ya dark bird Ini sumpah Ini NPC yang paling Lagi sering gue cari ya Karena dia ngedrop Ngedrop item Item ini ya Item Aksesoris Itu My tickle tier guys Yaitu Mantel gelap Atau Dark coach ya Ini sumpah Ini gue lagi nyari banget Anjir Kena buff Cakep banget coy Di buffnya Karakter kalian bakalan Di buff Bagus-bagusan gitu By the way Ketika Boss ini Spawn Yaitu dark Kalian bakalan Dikasih Notifikasi Di blog Surut kalian Itu Tulisan Kekuatan kegelapan Telah dilepaskan Kekuatan kegelapan Telah dilepaskan Nah nanti Layar kalian Bakalan hitam coy Maksudnya Ini ya Kayak Cuaca Atau awan-awan Di sekitar Bakalan hitam Nah kalian itu Langsung pergi aja Ke Dark arena coy Dark arena ya Dan Dark bird ini Itu bisa di spawn Ketika kalian punya Dark fish Ya kan Dark fish Kalian bisa Pergi ke Dark arena Lalu kalian Taruh aja Dark fish Itu di tengah-tengah Dark arena Nanti di dark arena Itu kayak ada Tengah-tengah tempat Ini kan Nah kalian pencet aja Tuh kalian pegang Dark fish kalian Kalian pencet Ini guys Apa sih nih Patung yang ada Di tengah Bukan patung sih Kayak tempat Naruh sesuatu gitu Nah taruh Dark fishnya disitu Nanti bakalan Ngespawn ini Dark bird Nah Dark bird ini Dark bird ya Dark bird Namanya dark bird Anjir jelek banget Nah Nomi dan ngedrop Ini guys Apa sih namanya Ngedrop Dark coach Itu sebesar 2,5% Dan ngedrop Kalian Dan ngasih kalian Itu 105.105 Eh 1500 Fragmen Tolong Oke lanjut Yaitu Curse Captain Nah ini nih Raid boss yang paling sering Muncul di Second C Nah Curse Captain ini Itu bisa kalian temuin Di Curse Ship Guys Ya kan Ketika malam-malam Nah ketika Siang Ini udah hilang Nah level boss ini Itu 1325 Nah Ini itu Dia pake Nightblade Dan ketika dia spawn Ya ini ketika kalian Ketika dia Ngespawn Ngespawn Bakal ada notifikasi yang Mengatakan Menggigil di punggungmu Sumpah ini sering But lewat Anjir di Notifikasi Blocks Dan ectoplasma Itu 100 Nah Udah itu aja Lalu kita masuk Ke red boss Second Eh terciah Terciah Itu second boss Yang paling sering Dicari yaitu Rip Indra Puzzle Rip Indra sendiri Udah gue sering Katain ya guys Apa sih namanya Itu puzzle Kalian harus punya 3 Legendary Color Haki Yah Nanti gue bakalan bikin Pembahasannya lah ya Untuk nge-spawn Rip Indra Ketika Rip Indra spawn Ini bakalan Ada tulisan Yang mengatakan Penghalang telah Ditembus Kayak broken Inilah Broken segelnya Itu broken Nah Ketika Rip Indra spawn Ini layar Detercih kalian Itu bakalan Memuti Seputi Salju Anjir Kayak ada cahaya Ilahi Dari Ini guys Dari Castle of the sea Nah Kalau udah begitu Kalian langsung pergi aja Ke castle of the sea Ikutan Ini Apa sih nih Nge-rate Boss Rip Indra Karena lumayan Kalian bisa dapet Dark Reager 2,5% Dan 100% Kalian bakalan dapet Dark Reager Dan kalian bisa teleportasi Karena disitu Di 3rd Itu udah ada fitur Teleportasi Coy Kayak portal-portal gitu Nah lanjut ke ini guys Apa sih namanya Ke soul reaper ya Soul reaper sendiri Itu levelnya 2,100 Kalian bisa nge-spon Soul reaper ini Ketika kalian dapet Ini guys Halo 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 essence Ya kan Halo essence Bukan sih Iya halo essence Dan ya Ini harus gaca Nanti gue bakalan bikin Pembahasannya Lebih singkat Eh lebih detail lagi lah ya Nah Ketika Boss ini nge-spon ya kan Di Hound Castle Itu bakalan ada tulisan Yang mengatakan Seperti ini guys Makhluk tak dikenal Telah memasuki Dunia ini Nah Udah itu doang Dan ini bakalan Nge-drop ini ya guys Apsinya 100% Ini guys Apsi aksesoris apa ya Lupa gue bentar Kita lihat Kita lihat Mana ya Kalau gak salah Nah ini Holycrown sama Dia bakalnya nge-drop Salah satu Pedang legendary Yaitu Halo Halo size Ya Halo size Nah Untuk Soul reaper Udah itu doang Lanjut ke Cake Prince Dan docking ya Nah Dua NPC ini Itu Apa ya Sebenernya dua NPC yang Bersama Cuman beda Cara nge-sponnya Nge-spon dark Apa ya Nge-spon dark Nge-spon docking Itu lebih susah Dan cake prince Itu lebih gampang Gue kasih tau Lebih singkatnya Buat kalian yang masih bingung Jadi kalau nge-spon docking Itu harus pake Ini guys Apsi namanya Piala kue Piala Udah disuruh nyari Piala dewa Terus udah disuruh Di kombin Jadi piala kue Wtf men Nah jadi kalau Ini dua NPC Ini ya guys Apsi Misalnya NPC Cake Prince ya Cake Prince Bakalan spawn Itu bakalan Bakalan ada tulisan Sebuah dimensi Telah muncul Kalian langsung pergi aja Ke mirror dimension ya Kalau king Kalau king lagi Kalau docking Itu bakalan ada Notifikasi Kayak gini Dimensi yang layak Untuk seorang dewa Telah muncul Anjir Wtf Keren banget coy Nah Ketika ini Dua NPC muncul Terutama untuk docking Gue saranin Kalian Buat kalian Itu langsung Pergi aja coy Ngacir Ngacir Ketempat Mirror dimension Ada Portalnya Ini karena Bisa Ngeunlock Ngeunlock Aduh jalan dulu dah Ngeunlock Ini guys Dock Apa sih Dock raid Dan bakalan Ini guys Bakalan drop chance Buat kedua ini Yaitu Palscraft Itu 100% Dan 10% Spiky Trident Ya kan Dan ya Untuk Video kali ini Segini dulu aja Yang gue tau Untuk raid Apa ya Raid boss Yang gue tau Sampai saat ini Itu cuman ada Greybird Darkbird Curse Captain Order Seabyss Rip Indra Soul Reaper Cake Prince Sama Docking Berarti ada 9 raid boss Yang gue tau Dan kalo ada kurang Tolong di Kasih tau ya Karena Kasih tau Jangan malah dikatain Sempak kuda Oke Mungkin sekian Untuk episode kali ini Kalo begitu Jangan lupa Klik like Share Comment And subscribe Sampai jumpa Di next episode Goodbye Dadah Raja kalian Mau tidur dulu Hore